jadi kenapa aku lanjutkan bahasa disebut yatim piyatu yatim piyatu ini orang ditinggali segi rogo kalau rogo aku lanjutkan bahasa sandangan alek-alek diwi, omah arpa alek-alek diwi coro mangan ya bendino kecukupan sandangan ya kecukupan, omah ya arpa sederhana pertanyaannya jiwa sok mo kulon jenengan ini bendino wistipakani apa durung wistitu kok ake pakaian apa durung wistigawe ke omah apa durung datang dikit ini mau permasalahan ini ini tanggung jawabnya dan tanggung jawabnya tiang sepai kulonan panjenengan riin sehingga ini tanggung jawabnya buju kulonan jenengan mulut ada orang omah-omah kok sang suami itu garwani jenenya ini kuwokong sidin perhatikan kok cuma nafakoh rogo yang penting rogo ini kecukupan segimangan pakaian ini bernama sasi pembentau ini ini tanggung jawabnya tapi kalau orang lanang buju itu mau piambake kok mboten merhatikan ke alias orang tau nge i nafakoh kanku jiwo jiwo nge kudu dipakani digawik ke omah ditukuk ke sandangan kok orang lanang nge ku waumboten tanggung jawab bahkan masalah nafakoh jiwo nge ku berarti jenengan iku mau podokaro rondo sak durungi buju ni jenengan mati rondo munggu batiniai tapi gak ada ibu jengunggu lahiri bambut-bambut ini ini asing maribaya ini kenapa orang-orang wedok ini kok coro bahasa ini sipati ini kok kadus mekatan ini ini jenjah ini jenjah ini jenjah ini orang-orang kesalahannya orang-orang wanang orang-orang wanang gak tau merahati aku orang-orang wanang ini ku waumboten merahati aku bahkan masalah jiwanya buju yang dipikirkan kirogo ini ini jenjah ini merasa kembutan jenjah ini jiwa itu gak tau dipakani iku mau wata'e orang-orang aku mau contoh ini mesunan emosinan muring-muring aku ketoro nak jiwanya aku mau ngelih 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 ini ku tanda-tanda ini orang-orang aku nak jiwanya udah telanjang orang-orang aku mau gak dui izin nak ngomong ceplas-ceplos gitu nak bertindak orang-orang ini hati atau aku mau ngelih ini orang-orang ini orang-orang ini orang-orang ini tanda-tanda nak jiwanya jenjah ini jenjah ini ku waw durung duwe omah jenjah ini ku mau taseh terpengaruh gampang terpengaruh kalian babakan dunia jenjah ini mulai orang-orang orang 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 kalau umum masyarakat aku mau berpikir sama dengan nama berpikir sama dengan nama 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 jiwa ini orang diperhatikan akhirnya apa? akhirnya berarti aku mau rusak berarti aku mau lorok berarti aku mau penyakitan berarti aku mau kering berarti aku mau kepanasan dan kepadamu akhirnya berlaku akhirnya terus berlaku jiri-jiri jiwa berlaku aku mau aduh karena Allah aku mau sholat aku tidak mau melakukannya sembahyang berarti berat-berat aku berpikir sama dengan nama karena Allah berarti melakukannya ini ini permasalahan aku berpikir sama dengan nama dan imut-imut nah dihubungkan ke kalian masalah yatim piyatu secara batin secara ruhani ya berarti 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 cyk jour pah mai mistah binge sakit yang kaya-kaya orang yang bisa ditambahkan aku menjelaskan kabehku mengalami aku menjelaskan melalui diri ngerapis harus menjelaskan tiang sepah tiang sepah aku menjelaskan berpikir masalah nafak jiwa masalah sandang pakan papan jiwa tidak dipikir masalah nafak batin aku mau tidak dipikirkan dan ini adalah kesalahan akhirnya, kalau aku menjelaskan tidak mati aku menjelaskan bingung ngerti apa? aku menjelaskan bingung aku menjelaskan orang ini akan menjelaskan untuk menuju ke alam kelangganan jadi ini adalah bapaknya kenapa orang yang menjelaskan alam dunia kita berpikir mereka berpikir hakikat batinnya aku menjelaskan aku menjelaskan kasih sayang dari suami ini kira-kira tidak kalau orang yang menjelaskan dari suami ini kalau orang yang menjelaskan aku menjelaskan aku menjelaskan nafak jiwa kalau orang yang menjelaskan apa yang menjelaskan ini yang menjelaskan ini sampai memberi salam contohnya orang yang menjelaskan ini orang yang menjelaskan sehingga orang yang menjelaskan yang tidak laku yang menjelaskan yang tidak laku yang tidak laku ini kasih sayang ya kudus alat ini kudus itu sesuci mulai waidi kudus selalu suci suci lahiri suci pemikirannya suci omongannya suci pengurungannya suci peningali wangurah budundu irrohman rohim raso wolas asih ucud hiasi dengan kebencian dan ini ku jenaan ini pakaian segi jiwa itu wajib dinggu seorang suami terhadap istri lana masalah omah dik bu wangurah budundu keimanan keyakinan sing mantep karo Allah ojo bertuhankan Tuhan selain Allah mulona likoni awa'idiwi nompok opowai buhikunya nengaki ati mbahura ati kiajo sampe kingsir ati ojo sampe noleh marang sa'lianya Allah dati nak wonglanang sebagai penanggung jawab nafakoh lahir batin iku mona selalu nyukani masukan dateng pasangan garwani nge insya Allah sa'un wun iku maung nge tetep enten perubahani mulan jenengan ini kedai sadar sadari pripun umur garek pirang jengkal nge nge di luar keadaannya nge wong mati kok berturut-turut nge kulon jenengan sampe intok undian kok coro kulon jenengan batin ini nge direng siap dirung dui bekal opo kok mati lha terus nge ngalam kelanggan nape sangu sangu opo ngomong mati ngomong mati ngomong mati ngomong mati bunda kanku omah rakanku pakaian yodak kanku ngomong mati ngomong mati ngomong mati keimanan ketauhitan akhlak engkang sa'i lan ilmu engkang fa'at ilmu minongkodad dipakanane jiwa akhlakul karimah minongkodadi pakaian jiwa iman ketauhitan minongkodadi omai jiwa danak kulon jenengan dui bekal omah sandangan api omah singkuat kokoh kulon jenengan mangki nak coro jiwa niki wangsul tinggal lagi rogo ya kulon jenengan mesti ngerek mulih kipapak karo penghuni rumah singkulon jenengan gawin ngekotan alam dunyo nanak kulon jenengan misalnya nyewon saya u kulon jenengan ning dunyo orang dui omah rai somangan rai santu sandangan kira-kira pripun rasani kusti wongkok randui omah mosok kok melu terus karo tonggo karo sedulur kira-kira pengen rumah nombot kepingin ikito hurip ning dunyo dan nak kulon jenengan urib ning jubun dunyo yu iku ning alam barjah ning alam akhirat kaya opo rasani nak kulon jenengan orang duini omah orang duini pakaian berarti udho kulon jenengan berarti berarti kulon jenengan randi pakanan berarti ngeleh nak orang dui sande yang berarti udho nak randi berarti kepanasan kademen lamuloniki bah pentingnya kulon jenengan ono ing bulan suroniki kulon jenengan kedah imut bahwa acara siji suroniku termasuk acara pengimut kanggini kulolan panjeninggan opoto keadaan batin sukmoji kulon jenengan niku wiskumplik anggini pun siji anggini pun gawik keumah rupa tawid keimanan kanggu jiwa nuko ake pakean sing api munggu jiwa lan sukmo lan gole ake pakan kanggu jiwa sukmo rupa ilmu ketuhanan nak durung berarti kulolan panjeninggan durung duini bekal misali mulih ning alam kelang lưng extinction lưng nal Terima kasih.